bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke pada malam hari ini kita sebenarnya juga udah rame udah komplit tapi ada satu yang kurang dari kami adalah masri dimana masri ada kepentingan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dan akhirnya ya kita seadanya yang berlima ini mudah-mudahan kita bisa menghibur kalian apapun yang terjadi disini nanti kita bisa tontonin kepada kalian kenapa kita ada disini? kita itu tadi siang mendapat taburan bahwa anak-anak sekolah, anak-anak SMP itu pada mendengar sebuah tangisan disini dan sedangkan disini itu masih daerah perkampungan dan juga di jauh sana itu ada orang, ini mas apa? Hajatan Hajatan yang itu menganggapnya kelenengan kelenengan itu adalah suatu khas musik dari Jawa yang itu terdiri dari rote rote itu yang berbeda di Indonesia badungan badungan gendernong 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 kebab ngeb bank kebab makanan mas kebab kebab itu kelek gendernong gendernong ور gendernong musik khas dari Jawa di mana mungkin di daerah Jawa Barat pun juga ada cuman namanya berbeda alat musiknya mungkin juga 12 itu sama ya udah kita ungkap apa yang terjadi disini dan suara suara tangis apa yang ada disini kita ungkap disini tapi saya nggak naruh senter disini masri itu kepentingan apa sih udah berapa satu hari berapa malam kemarin malam ada kepentingan keluarga sih masih ya ya itu masih nggak bisa ikut eksplor iya nggak apa-apa yang kemarin juga banyak sih masih yang menanyakan itu kenapa kok nggak ikut eksplor sama timah becus gitu ya sebenarnya support dari temen-temen semua itu banyak tiga ya saya kok siswa kok banyak yang nangis eh ada yang bilang banyak yang mendengar suara tangis disini tuh apa yang patah hati atau gimana hai 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 ada nipis mas ada nipis bisa dibuka nggak bisa ini bisa Hal ini saja kita lihat ke tempat petang vom item kepalanya itu kisahnya halo kalau aku siapapun yang ada di dalam sini selesai berkomunikasi dengan kami Hai baca e-baca wajah Hehehe kelebihan kelebihan bahwa kelebihan itu luah tehe saya meratapi nasib saya sehingga saya mengeluarkan suara tangisan yang menyebabkan semua siswa disini ketakutan Oh berada kamu apa kamu juga yang tiba-tiba disitu tadi iya kok kewujudan kamu serem gitu ya niat saya mewujudkan diri saya untuk menakuti kalian semua tapi mengapa kalian semua bukannya takut malah menghampiri saya ya kita kan itu berdampingan kenapa harus takut Hai mungkin karena wujud kamu yang serem gitu ya ya Alhamdulillah kita udah berbiasa dengan sosok sebangsa kamu ya terus kamu itu meratapi apa tadi patapi nasib kamu kamu sedih kenapa emang ada apa dulu saya dibunuh akan tetapi Hai memang saya pantas dibunuh Hai lho kamu dibunuh tapi kamu merasa kalau kamu pantas dibunuh kamu nyasa apa di waktu di tempat kerja saya ya di sebuah proyek pengocoran ada sebuah warung dimana warung itu memang didirikan karena adanya proyek itu akan tetapi warung itu dijaga oleh seorang perempuan dijaga oleh seorang perempuan lalu dan saya memantau berhari-hari perempuan tersebut kamu sehingga saya tidak bisa menahan nafsu saya untuk mencabuli perempuan penjaga warung tersebut sehingga perempuan warung tersebut berteriak mengatakan seketika semua pekerja disitu menghampiri warung itu dan saya dalam keadaan telanjang bulat dan masih menutupui penjaga warung tersebut jadi kepergok ya kamu ya terus setelah itu kamu dihakimi masa apa gimana saya dihakimi dibukuli dilempar batu dibukuli kayu ya hingga dibanting dimasukkan ke dalam molon dan hingga saya tewas ketika seketika itu ya yang hakimi kamu ya ya Oh sebenarnya ya memang kamu yang salah tetapi ya ya sebenarnya enggak harus seperti itu juga untuk masanya itu cuman ya mau gimana lagi mungkin mereka itu geram karena ulah kamu itu makanya mereka enggak kontrol sampai kamu meninggal seperti ini dan kenapa kamu memilih sekolahan ini untuk menjadi tempat tinggal kamu sedangkan kan banyakkan tempat disini di hutan ada di rumah-rumah kosong pun ada kenapa kamu harus di sekolah ini bahkan kamu malah mengganggu situasi-situasi ini saya menyukai perempuan dimana para siswa perempuan disini sangatlah cantik dan saya ingin mengganggu dan melihat pesona perempuan perempuan-perempuan itu berarti sampai sekarang pun kamu masih belum sadar ya Iya Iya sekarang gini ajalah karena kami disini tadi mendapatkan laporan yang tidak enak kamu saya pindahkan aja ya baik-baik nih saya mau mana ya ada salah satu tempat nanti kamu akan tahu sendiri tempatnya dimana dan kamu akan saya kirim kesana Hai apakah ada perempuan disana ya tentunya ada tetapi perempuannya itu ya sepangsa ya kamu juga iya manusia dan kamu disana juga jangan macem-macem Oh ya ya apa-apa baiklah kalau begitu oke 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 saya mohon maaf jika saya mengganggu sebanyak sekalunya ya 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 kita kita mau negosiasi baik kayak gini kan enak iya ada ini udah sekarang dengan tugas kita itu disini hanya itu sekarang kita kalau udah ketemu langsung dengan kamu sekarang kamu keluar ya saya pindahkan langsung mau bisa Oh mas masukin dulu ah 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 Tadi itu ada salah satu sosok yang merasukir agama sih Dan sosok itu yang ngintip di jendela sini tadi Yang saya lihat tadi Dan sosok itu namanya Karto ya Karto mas Dia itu sosok yang sering mengganggu situasi sini Terutama yang dia itu yang mengeluarkan suara tangisan itu Dia yang dimana mengeluarkan suara tangisan Dari siswa itu pada mendengar dan akhirnya kita mendapatkan laporan tersebut Tak kira cewek loh mas Itu sosok Dan dia itu